Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses mulia sahabat Akademi Trainer Heraklitus pernah mengatakan Tak ada yang bertahan melainkan perubahan Sadarkan anda, dunia di sekitar kita banyak berubah Cara kita berbelanja berubah Cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi berubah Cara kita belajar seperti sekarang ini pun berubah Dan bahkan jika anda cermati Bisnis yang memenangkan persaingan pasar Adalah bisnis yang menerapkan bisnis model yang berubah Karena apa? Karena kini pemenang persaingan adalah mereka Yang mampu merespon preferensi dan ekspektasi pelanggan Yang memang sudah ikut berubah Kebanyakan sekarang pelanggan ingin sesuatu yang cepat, murah, dan nyaman Maka bisnis-bisnis itulah yang akan merajai pasar Bisnis yang, bisnis modelnya mengikuti perubahan pasar Mereka lah yang akan survive dan menang dalam persaingan So, welcome to era revolusi industri 4.0 Dimana sekarang artificial intelligence banyak dipakai Yang artinya banyak sekali hal-hal yang sifatnya manual atau konvensional Dikerjakan oleh manusia Kini bisa digantikan dengan teknologi Dan hal ini sejalan dengan studi Oxford oleh McKinsey yang mengatakan Dari tahun 2012 hingga 2032 Akan ada 47% profesi yang akan benar-benar hilang Dan akan ada 65% profesi yang benar-benar baru Seiring dengan perubahan zaman Siapkah Anda berubah seiring dengan perubahan zaman? Jika mungkin Anda menjawab Ya, saya siap berubah Pertanyaan berikutnya adalah Siapkah tim Anda berubah? Karena berubah tidak bisa sendirian Kita butuh dukungan orang-orang sekitar Karena organisasi apapun Mau itu organisasi profit atau perusahaan Jika dia ingin menang Maka dia perlu dukungan timnya untuk bersama-sama berubah Ataupun jika mungkin Organisasi Anda adalah organisasi non-profit Ataupun di dalam Anda pun perlu mengajak tim Anda berubah Sehingga Anda bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar Dan unggul di era persaingan sekarang Nah, bagaimana caranya Anda bisa mendorong tim Anda Memotivasi mereka Sehingga mereka mau berubah bersama Anda Sehingga mereka mau berubah mengikuti perubahan zaman Sehingga mereka memberikan produktivitas terbaiknya Untuk menjadikan organisasi Anda menang di era persaingan sekarang Karena memang tidak mudah Karena kenyataannya Banyak justru pemimpin Atau leader Yang pada saat dia ingin mendorong timnya Ingin memotivasi timnya Yang terjadi malah Adanya gesekan-gesekan emosi Adanya penolakan yang luar biasa dari timnya Karena tidak merasa bahwa Itu bukan untuk mereka Maka butuh keahlian khusus Butuh kemampuan untuk bicara Yang bisa mempengaruhi mereka Butuh keahlian khusus Untuk melakukan pendekatan-pendekatan Kepada setiap individu dalam tim Anda Sehingga nanti mereka bisa memberikan kontribusi terbaiknya Sehingga meningkat produktivitasnya Dan menjadikan organisasi Anda minimal survive Bahkan kalau bisa unggul di era persaingan sekarang Seperti apa caranya? Kita akan bahas di video berikutnya Bagaimana cara meningkatkan produktivitas tim Lewat bicara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!